Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada semoga sehat selalu hari ini aku mau share cara bikin sayur lompong atau jangan lompong atau juga pohon talas ini adalah sayur spesial ya kalau disini sayur pohon talas atau jangan lompong ini sering kali muncul di acara-acara penting ya kalau di daerahku sini nikmatnya bener-bener luar biasa ini kemarin aku beli di warung pohon talas satu ikat begini entah berapa harganya lupa yang penting kemarin langsung beli gitu aja sebenarnya di belakang rumah itu juga ada tapi lama nggak disayur katanya kalau lama nggak disayur itu biasanya gatel tak kupas dulu ini ya kulitnya sebagian juga ada yang nggak ke kupas karena yang susah-susah itu dilimet ngupasnya jadi yang dikupas yang bisa aja yang gede-gede gini yang tak kupas setelah itu langsung tak potong-potong atau tak iris-iris seperti ini jadi kalau sebagian wilayah itu meremehkan sayur pohon talas seperti ini ini kalau di daerahku ini sangat mulia ya ini makanan yang spesial digandrungi banyak emak-emak dan sering kali muncul di acara-acara tertentu acara penting-penting ya dulur ini ada kuncup daunnya tak ikutkan sekalian setelah dipotong dicuci bersih dan tak panaskan minyak kemudian tak goreng dulu bumbu yang akan terhaluskan dan untuk bahannya ini ya silahkan dicatat sudah tak sepil disini juga tidak siripsi bumbu digoreng sampai mateng kemudian diangkat lanjut berikutnya tak cemplungkan pohon talas atau jangan lompong yang sudah dicuci bersih tadi btw sayur ini tuh cocoknya dimakan pakai ikan asin maupun peyek ikan asin dan muantep banget rasanya lalu sambil menunggu penghalusan bumbu ini tak kerekap dulu ya supaya panasnya tuh maksimal dan nggak begitu cekit-cekit di lidah bumbu yang tadi digoreng dihaluskan tak cuper aja biar cepat kayak biasanya dan ini bumbu sudah halus selanjutnya langsung tak masukkan ke kerekapan atau pengungkepan pohon talas atau jangan lompong tadi ya kemudian selanjutnya tak tambahkan garam halus tak tambahkan juga gula pasir dikira-kira aja dan pastikan tambahkan daun jeruk lengkuas dan juga udang ebi ya dulur supaya tambah suut jadi menurutku kalau yang spesial dari jangan lompong itu karena ada udang ebi sama daun jeruknya itu rasanya sedapnya beda dari jangan lompong biasa bumbu sudah masuk sudah tak aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian disini langsung tak ungkep dulu ya tak tutup lagi kayak tadi supaya bumbunya lebih meresap dan sayur lompongnya matang kemudian setelah beberapa menit tak intip dulu kira-kira jangan lompongnya sudah empuk apa belum dan disini ternyata sudah mulai empuk pohon talas itu di sayur santan maupun ditumis pakai teri itu semuanya aku suka banget ya kalau yang namanya pohon talas dan karena dia sudah mulai empuk selanjutnya langsung tak kasih santan yang tadi di cupernya masih ada bumbunya sayang banget ini santannya kira-kira 800 miliar dulur jadi dikira-kira saja seberapa jangan lompongnya jadi santannya disesuaikan dengan banyaknya pohon talas atau lompongnya dan ini santannya sekali perah gak perlu disedirikan antara yang kental dan yang encer selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa ayam ini adalah part terakhirnya aduk-aduk rata dan jangan lupa dicek rasa kalau lagi gak puasa ini aroma sedapnya sudah menggoda banget bikin perutku tambah perih dan selap ingin buko karena memang ini masih momen bulan ramadhan dan sayur sudah meletup-letup atau menidih tandanya sudah matang langsung matikan apinya jangan lompong atau pohon talas sudah matang dan siap dihidangkan aroma sedeperbon atau udang ebinya ini benar-benar bikin ngiler banget oke dulurku dimanapun anda berada demikian tadi resep masakanku hari ini terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di-share sampai jumpa di video berikutnya happy rekuk wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati